Box Hill Town Hall pada hari Minggu 19 Oktober 2014 dibanjiri oleh pengunjung yang ingin menikmati acara Food and Trade Festival. Food stall yang menjajakan berbagai macam makanan khas Indonesia berjeja rapih di dalam gedung. Selain makanan, ada juga stall-stall yang menjual pakaian dan kerajinan Indonesia. Sambil menikmati makanan, para pengunjung bisa duduk sambil menonton pertunjukan kebudayaan dan musik Indonesia. Pada Food and Trade Festival tahun ini diriakan juga hari ulang tahun perwira yang ke-33. Pada tahun ini, Food and Trade Festival yang diadakan oleh perwira sangat penuansa Indonesia. Karena batik yang merupakan warisan budaya Indonesia mendominasi dekorasi dalam gedung. Selain itu, sebagian besar pengunjung juga kompak untuk memakai pakaian batik yang merupakan pakaian khas Indonesia. Karena ini bulan masih suasana bulan batik. Jadi saya pikir itu akan lebih untuk mempromosikan batik kita yang kita banggakan ini. Mempromosikan Indonesia sekalian kita cinta batik juga. Terus semua orang pada memberi komentar, ini sangat menarik. Kata salah satu bapak bilang, baru pertama kali ajakan untuk memakai batik. Sepertinya ini ide yang sangat bagus katanya. Jadi mereka merespon sangat positif. Dan ini hanya diumumkan di Facebook saja, semua pada pakai batik. Tidak diumumkan pada flyer itu karena mendadak sekali. Tapi ternyata antusiasnya ya bagus sekali. Kami melihat ini baik sekali untuk meningkatkan hubungan people to people antara kedua negara. Walaupun dalam konteks kecil di Victoria, di Melbourne ya. Namun demikian, saya melihat itu tentu akan bisa mengkontribut kepada hubungan yang lebih besar antara kedua negara. Selain itu, saya melihat juga bahwa ini kan suatu kerukunan bersama. Jadi teman-teman Indonesia yang sudah lama berada di sini akan sangat senang bertemu dengan teman-teman dan silahturahmi dan melupakan rasa rindu terhadap makanan-makanan. Saya lihat ini very traditional foods ya. Dan saya lihat jadi senang sekali bisa melihat teman-teman berkumpul silahturahmi bersama-sama sambil menikmati makanan yang ada. Jadi dari segi diplomasi, saya rasa ini baik sekali diplomasi melalui culinary. Mungkin yang perlu kita lihat adalah ini penting untuk me-reach out kepada teman-teman Australia yang lebih luas, sehingga bisa lebih, apa namanya, lebih efektif dalam memperkenalkan apa sih Indonesia melalui makanan. Saya lihat, saya melihat teman-teman dan saya melalui teman-teman. Saya rasa ini sangat baik. Saya berada di nasi kurduk dan itu sangat baik. Saya melihat saya jok-jok, jadi itu sangat baik. Saya melihat indonesia dengan melbourne community, sangat baik. Saya melihat beberapa yang lain juga. I guess the different all the different Indonesian foods on on display all in the same place which is great so I saw like nasi gudug and then there's like padang food and and everything so it's really good